Melakukan sesuatu adalah hal yang penting, namun mengetahui motivasi yang melatar belakangnya kita melakukan sesuatu adalah hal yang jauh lebih penting. Salahnya kita, kita melakukan sesuatu dengan motivasi utama untuk mendapatkan uang, padahal uang membunuh kreativitas. Jika kamu melakukan sesuatu hanya karena uang, maka kreativitasmu akan mati. Jika kamu membuat sebuah produk atau membangun bisnis hanya karena uang, maka kreativitasmu akan mati. Jika kamu menggarap youtube hanya karena uang, maka lupakan. Di video ini, saya akan coba menjelaskan topik mengenai The Candle Problem, tentang bagaimana uang membunuh kreativitas. Kita akan berkenalan dengan eksperimen yang dapat menjelaskan fenomena ini dengan sangat menarik. Saya juga akan menunjukkan bagaimana memilih motivasi dan reward yang tepat untuk memicu kreativitas. Mari kita mulai. Kembali ke tahun 1945 silam, waktu kita baru berdeka, seorang psikolog bernama Karl Dunker melakukan eksperimen kognitif yang dikenal sebagai The Candle Problem. Eksperimen ini dilakukan untuk mengukur kreativitas pemecahan masalah dan bagaimana kreativitas dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah secara berbeda. Beginilah percobaannya. Di atas sebuah meja, ia meletakkan benda-benda berikut. Sebuah lilin, sekotak paku payung, sekotak korek api. Para peserta kemudian diminta untuk menghidupkan lilin di tembok dengan benda-benda tersebut. Syaratnya, lelehan lilin tidak boleh menetes ke atas meja. Di dalam percobaan, para peserta kemudian menemukan beberapa cara untuk menyelesaikan tantangan. Beberapa menempelkan lilin di tembok dengan paku payung. Beberapa yang lain mencoba untuk menempelkan lilin ke tembok dalam posisi horizontal dengan membakar sisi bau lilin. Tentu cara-cara ini ternyata tidak berhasil. Kebanyakan peserta tidak melihat solusi kreatif di luar kotak untuk menyelesaikannya. Sebuah solusi yang betul-betul berada di luar kotak, yaitu dengan mengeluarkan paku payung dari dalam kotak, lalu menempelkan kotak yang sudah kosong dengan paku payung ke tembok, kemudian meletakkan dan menghidupkan lilin di dalam kotak tersebut. Percobaan ini kemudian diulangi kembali kepada peserta yang berbeda, juga dengan cara yang berbeda. Sebuah lilin, sekotak paku payung, dan sekotak korek api diletakkan di atas meja. Hanya kali ini, seluruh paku payung dikeluarkan dari dalam kotak. Hasilnya, hampir seluruh peserta dapat menyelesaikan masalah dengan menempelkan kotak ke tembok menggunakan paku payung dan meletakkan lilin di dalamnya. Dunker lalu menyimpulkan bahwa orang-orang pada umumnya memencahkan masalah dengan lebih mudah saat mereka dapat melihat kotak sebagai objek penggunaan daripada hanya sebuah wadah untuk menyimpan paku payung. Dari sini ditemukan sebuah bias kognitif yang dapat menciptakan mental block bernama Functional Fixedness yang dapat membatasi seseorang untuk menggunakan suatu objek hanya dengan cara yang digunakan secara tradisional. Namun hasil yang jauh lebih penting dari The Candle Problem diperoleh dari percobaan lainnya di tahun 1962. Percobaan ini dilakukan oleh Sam Glassberg, seorang profesor Departemen Psikologi dari Princeton University. Dalam eksperimen, beserta dibagi dalam dua grup, di mana salah satu grup dijanjikan akan mendapatkan hadiah uang jika dapat menyelesaikan masalah lebih cepat. Pada eksperimen dengan paku payung diletakkan di luar kotak, grup yang ditawarkan hadiah uang ternyata dapat menyelesaikannya dengan lebih cepat. Tentu saja. Tapi hasil yang mengejutkan, terjadi saat paku payung diletakkan di dalam kotak, di mana grup yang tidak ditawari hadiah uang ternyata dapat menyelesaikan masalah dengan rata-rata 3,5 menit lebih cepat. Sungguh membingungkan. Kita menyangka uang adalah segalanya. Uang dapat membeli apapun. Uang dapat mempercepat apapun. Tapi mengapa peserta yang ditawari hadiah uang justru akan menyelesaikan masalah dengan lebih lamban? Mengapa ini dapat terjadi? Gluckberg kemudian menafsirkan hasil percobaan tersebut dengan hilangnya kreativitas saat hadiah berupa insentif uang dilibatkan. Secara garis besar, menyelesaikan masalah lilin di mana paku payung berada dalam kotak dengan betul-betul mengeluarkan paku-paku tersebut dari dalam kotak dan menggunakannya sebagai wadah lilin. Menuntut sebuah pemikiran di luar kotak, thinking out of the box, sebuah kreativitas. Sayangnya, ketika hadiah uang ditawarkan, situasi pun langsung berubah karena pikiran peserta akan terpaku pada penyelesaian tugas. Ini meningkatkan tekanan yang menyebabkan respon stres yang secara efektif mematikan area berpikir kreatif dan pemecahan masalah di otak manusia yang berada di korteks prefrontal. Kesimpulannya, iming-iming uang pada pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, yang rutin, yang sederhana, akan memberikan pengaruh yang positif. Tetapi jika tiba pada persoalan yang menuntut kreativitas, maka iming-iming uang tidak akan memberi dampak apapun. Justru sebaliknya, uang berpotensi membunuh kreativitas. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini lalu disebut sebagai over justification effect atau efek pembenaran berlebihan yang sering ditemukan pada berbagai bidang, mulai dari pendidikan, seni, dunia kerja, hingga olahraga. Anak-anak sekolah yang diiming-imingi hadiah uang untuk mempelajari sesuatu, akan kehilangan minat eksplorasi terhadap hal-hal yang bersifat kreatif. Para pekerja yang diberikan bonus, akan bekerja lebih rajin, tetapi tidak lebih loyal dan kreatif. Musisi dan seniman yang ditawari kontrak bertindak jutaan dolar untuk karya berikutnya, sebelum karya tersebut benar-benar dibuat, justru cenderung menghasilkan karya yang lebih buruk dari sebelumnya. Performa atlet dan olahragawan akan menurun ketika sebuah penawaran yang menguntungkan secara finansial atau kontrak baru bernilai fantastis diberikan. Maka sekali lagi, dalam berbagai hal dan profesi yang menuntut kreativitas, uang ternyata bukanlah umpan yang tepat. Dalam hal ini, uang justru terbukti gagal memicu kreativitas. Lalu sekarang, mari kita berkenalan dengan motivasi intensif pada manusia. Motivasi Intrinsik Motivasi Intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari luar. Motivasi ekstrinsik adalah kebalikannya, yakni motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau dengan maksud untuk menghindari hukuman. Kedua motivasi ini sama pentingnya bagi kita. Namun sekali lagi, jika itu menyangkut kreativitas, motivasi intrinsik harus jadi prioritas. Sebab dalam kreativitas, motivasi intrinsik terbukti melanggar semua prinsip yang kita tahu mengenai uang, bisnis, dan ekonomi. Coba lihat Wikipedia dan Encarta. Encarta adalah encyklopedia buatan Microsoft. Berbekal modal yang besar, Encarta membekerjakan banyak sekali penulis. Para profesional dibayar secara layak untuk menulis dan mengedit ribuan kalau bukan puluhan ribu artikel. Manager-manager diapresiasi dengan bonus tinggi langit untuk memastikan semua pekerjaan selesai. Sementara itu, di sisi berlawanan, Wikipedia hadir bagi komunitas untuk disi secara sukarela. Orang-orang menulis dan mengisinya hanya demi kesenangan dan kebanggaan. Tidak ada satu kontributor pun yang dibayar bahkan hanya serupiah untuk menulis di Wikipedia. Well, jika dilihat dari kacamata bisnis dan pengamat ekonomi, tentu mudah diterkah. Encarta akan mendulang sukses dibandingkan Wikipedia karena insentif uang yang dimilikinya. Yang terjadi adalah sebaliknya. Wikipedia menang mudah. Insentif intrisik berupa kesenangan dan kebanggaan ternyata mengalahkan uang secara telak. Di tempat berbeda, insentif ekonomi pernah ditawarkan pada berbagai platform. Seperti SU, sosial media yang membayar anggotanya hanya dengan membuat status atau snack video yang memberikan uang untuk setiap konten yang dibuat. Hadiah uang di platform sosial media terlihat sebagai ide menarik, tetapi selalu terbukti gagal dalam mendorong kreativitas. Sebaliknya, orang melakukan hal-hal super kreatif di platform yang tidak menawarkan bayaran sama sekali seperti TikTok atau Instagram. Dan kamu pasti sepakat jika di Youtube, konten-konten terbaik datang dari segala sesuatu yang dibuat bukan karena motivasi uang. Well, sampai di sini, kita tahu bahwa untuk memicu kreativitas, maka kita perlu berhati-hati saat memilih motivasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, berdasarkan riset psikologi, motivasi eksternal seperti uang atau hadiah adalah hal-hal yang sepatutnya kita hindari. Dalam hal yang berhubungan dengan kepemimpinan, dunia kerja, dan cara mendidik anak, motivasi intrinsik akan memberikan dampak positif dalam memicu kreativitas dibandingkan uang. Maka alih-alih mengiming-imingnya uang, kita dapat berfokus pada kebebasan, kesenangan, hobi, dan aktualisasi diri, di mana seluruhnya adalah motivasi intrinsik yang dapat melahirkan kreativitas. Selain itu, beberapa motivasi intrinsik lain yang dapat kita gunakan adalah harga diri, motonomi, keahlian, kontrol dan kemerdekaan, kepuasan diri, dan lain sebagainya. Dan bagi diri kita sendiri, kita mungkin perlu lebih banyak menelusuri minat dan hal-hal yang kita senangi, kemudian gali dan arahkan kepada sebuah tujuan, yakni tujuan yang akan memberikan alasan bagi kita untuk terlibat dan belajar. Kita akan senang saat merasa sedang melakukan sesuatu yang penting untuk menuju sesuatu yang berharga. So, maka pada akhirnya, lagi-lagi ini adalah tentang seni mengenal diri kita sendiri, tentang mengetahui apa yang kita inginkan, serta menemukan tujuan yang ingin kita capai. Sesuatu yang akan kita kerjakan dengan bersemangat, produktif, dan bahagia. Dan inilah sesungguhnya alasan mengapa orang-orang paling sukses dan paling kreatif di dunia tidak membicarakan uang atau jumlah uang yang mereka miliki, melainkan tentang kepuasan atau apa mimpi yang ingin mereka capai dalam hidup. Coba bandingkan dengan motivator-motivator palsu yang setiap hari flexing, bicaranya uang melulu, memamerkan harta yang mereka miliki, menyebut uang sebagai motivasi utama, tujuan, dan segala-galanya. Yang penting cuan, hmm, semoga mereka sekarang tidak kesulitan untuk menjadi kreatif saat berada di balik jeruji yang dingin dan baju oraninya yang wow, murah banget! Saya, Rianto Astrono. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!